Intro Episode 140 Alhamdulillah Kau disyukur kehadirat Allah SWT Bahwa pada malam hari ini Dengan suasana yang Ada yang cerah, ada yang mendung ya Ada yang mungkin panas Sumuk gitu Ya Tetap semangat Dan konsisten Hadir Kedalam room Sadar Igi Episode 140 pada malam hari ini Dengan keadaan sehat walafiat Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Rizky Anies Narasumber kita pada malam hari ini Bersama para Teman-teman sekalian Para panelis yang Yang saya hormati juga Ada Bapak Ada Tete Umi Bapak Abdul Rahman Bapak Adrian Ibu Arabiani Bapak Imroh Bapak Hirudin Ibu Ninglani Dan Bapak Sam Sulmuin Serta semua Panitia Sadar Igi Serta rekan-rekan lainnya Yang saya hormati Alhamdulillah Peserta pada malam hari ini Antusias terus naik ya Bapak Ibu Bapak Ibu tidak sendiri Ya Disini telah Sudah bergabung banyak Puluhan Partisipan Nah Kali ini Bapak Ibu Saya akan membacakan Biodata lengkap Bapak dari Rizky Anies Bapak Muhammad Rizky Anies ini Yang akan menjelaskan tentang New School Nusantara School Gitu ya Ya Bu Ya Pak ya Benar Dimana Beliau adalah Serial Entrepreneur DOB Tanggal lahir ya Pak ya Tempat tanggal lahirnya 12 September Tahun 1984 88 Wah Masih mudah sekali ya Pak Terus Pendidikannya Jadi Gelong Grammar School Tahun 2005 Sampai 2008 High School Diploma Lalu Monash University Melbourne Australia Pada tahun 2008 Sampai 2011 Bahaya Lampur Of Pusinos Law Mayuring In Economics Specializing In International Law Banking Law And Civil Law With Minor In Economics Monash University Melbourne Australia Tahun 2011 Sampai 2012 Master Master Of Pusinos Law Specializing In International Law Intellectual Property Law With Minoring In Economics Overview Overview Banyak sekali Tentang beliau CV-nya ya Pak Mungkin Bapak Langsung saja Bisa menjelaskan Mulai dari Overview-nya Sekarang ini Seria Entrepreneur Research Understanding Skill Emotional Intelligence Deadline Oriented Team Player Lazy Effective Nature Dan Masih banyak Other Skill Masih banyak Keahlian lainnya Seperti Present Presentation Deadline Oriented People Person Dan lain-lain Bapak Ibu akan Langsung saja Dijelaskan oleh Bapak Rizky Anies Mari Bapak Ibu semua Kita simak Bersama Dan Silahkan Menyiapkan Pertanyaan-pertanyaan Hebat Yang Untuk Disampaikan Kepada Pak Rizky Malam-malam Hari ini Dan Perlu Diketahui Seperti Biasa Bapak Ibu Ketika Bergabung Di Apa Ingin Bertanya Pada Room Ini Silahkan Raise Hand Ataupun Bisa Di Detik Di Room Chat Oke Terima kasih Sekian Dulu Bapak Silahkan Saya Langsung Berikan Kepada Bapak Muhammad Rizky Anies Dipersilahkan Boleh Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Atas waktunya Bapak Ibu Mungkin Disini Mengenai Biodata Saya Bisa Menjelaskan Lebih Di belakang Jika ada Pertanyaan Saya Coba Menjelaskan Lebih ke Arah New School Dulu Disini Jadi New School Apa New School Ini Kita Berikan Sebuah Digitalisasi Perihal Solusi Di masa PJJ Ini Atau Pembelajaran Jarak Jauh Kita Bilang Solusi Kita Ada Satu Solusi Karena Kita Melihat Sekarang Dimana Ada Beberapa Permasalahan Yang Ada Yang Dialami Oleh Para guru Saat Lakukan PJJ Ini Dimana Mereka Harus Melakukan Pembelajaran Jarak Jauh Dengan Multiple Platform Yang Akhirnya Digunakan Bermacam Macam Sehingga Memberatkan Tugasnya Para guru Tersebut Mungkin Sebelum Saya Mulai Saya Izin Mau Tampilkan Sebuah Video Untuk Lebih Menjelaskan Platform Seperti Apa Yang Saya Ingin Bahas Baru Nanti Kita Masuk Ke Arah Solusi Apa Yang Dapat Ditawarkan Dalam PJJ Ini Dan Bagaimana Teknis Jumlah Teknis Yang Bisa Kita Berikan Dalam Pengasalah PJJ Mungkin Berikut Adalah Video Dari Saya Dan Dari Mulai Pengetahuan adalah kunci Dari Kesuksesan Dan Sekolah Adalah Media Untuk Men-transfer Pengetahuan Namun Apakah Sekolah Telah Beroperasi Secara Masimal Untuk Menjadi Media Yang Optimal Di Era 4.0 Digitalisasi Lingkungan Sekolah Menjadi Solusi Perbaikan Pendidikan Redu Hadir Memfasilitasi Solusi Tersebut Dengan Pengediakan Pelapor Mengerancang Visus Untuk Sekolah Guru Siswa Dan Orang Tua Agar Menjaga Pendidikan Yang Sampurna Untuk Membantu Sekolah Lebih mudah Mengambil Keputusan Yang Masalah Yang Bagaimana Redu Menjaga Data Secara Baik Amat Dan Terjaga Fasilitas Dari GEDU Menjaga Di Kolaborasi Sekolah Guru Siswa Orang Tua Secara Artik Dan Fisir Untuk Mengenai Tua Bekerja Administratif Paraku Tidak Dari Keputusan 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 Dan Melakukan Penilaian Sikap Harian Siswa Untuk Siswa Gradus Terdapat Beri Akses Keputusan Bukum Dan Seluruh Materi Belajar Lalu Konser Kini Belajar Bisa Dimana Saja Siswa Dapat Menjaga Prestasi Dan Sekolah Secara Menjaga Dan Bukum 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 Tidak Selain Solosita Selain Solosita Tik Sistem integrasi dan kustomisasi data untuk penggunaan kandung platform, cloud server, yang dipandungkan dengan nama, serta keseimbangan kursi dan jauh segala berikutnya. Sistem integrasi dan kustomisasi data untuk penggunaan kursi dan jauh segala berikutnya. Sistem integrasi dan kustomisasi data untuk penggunaan kursi dan jauh segala berikutnya. Sistem integrasi dan kustomisasi data untuk penggunaan kursi dan jauh segala berikutnya. Di mana guru dan sekolah dapat mengakomodasikan hak belajar peserta didik, segaligus mencapai penyerapan kurikulum yang lebih efisien. Karena kita melihat di sini efisiensi mengenai penyerapan atau pembelajaran sangat menurun karena adanya kesulitan pada dalam penggunaan rata-rata yang ada di market saat ini. Nah, di sini kita lihat juga penyerapan PJJ menjadi beban bagi para pihak. Keadaan yang memaksa dan protokol yang belum siap membuat kualitas belajar makin menurun. Dengan platform daring yang sering dimanfaatkan saat ini, kami melihat bahwa para guru dipaksa menggunakan banyak media daring. Mulai dari WhatsApp pribadi, SMS pribadi, video, pencatatan digital, dan lainnya. Di mana semua ini bentuknya terpisah, aksesnya terpisah sehingga menimbulkan beban berlebihan. Selebihnya lagi kita melihat juga banyak komplain dari orang tua yang di mana orang tua ini menjadi garda terdepan untuk solusi PJJ ini. Di mana sekarang semua informasi, semua pembelajaran, semua aktivitas murid ada di orang tua yang di mana orang tua pun jadi terbebani atas hal-hal tersebut. Nah di sini kita ingin mencari solusinya. Nah dengan ini New School mempunyai solusi di mana New School menyediakan sebuah solusi platform daring yang mendigitalisasikan lingkungan sekolah. Sehingga di manapun efektivitas belajar dan mengajar dapat bisa terjaga. Nah dengan platform New School ini, aktivitas di sekolah maupun saat belajar jarak jauh dapat mencapai produktivitas yang lebih. Lebih baik tanpa menimbulkan beban yang lebih untuk para guru, orang tua, dan murid. Intinya di sini kenapa kita bisa mempunyai suatu keterlebihan? Karena kita menyadari bahwa ada empat pihak yang ada dalam belajar mengajar. Yaitu ada pihak sekolah, guru, orang tua, murid, dan juga murid. Di mana semuanya ini seperti tripod yang harus saling terjaga dan harus saling berkomunikasi dengan lancar. Nah saat ini kita melihat saat conventional school semua ini masih sangat offline. Apalagi dengan beban para bapak ibu guru yang ada sifatnya administratif ada dalam kurikulum rasional 2013 saat ini. Waktunya untuk berkomunikasi ataupun untuk melakukan detailing analisa terhadap muridnya ataupun berbicara dengan orang tua menjadi lebih rumit ataupun lebih sedikit. Nah beban-beban administratif ini yang coba kita solusikan dengan melakukan digitalisasi atas aktivitas yang ada para user. Nah yang disawarkan New School ini adalah platform-platform yang memang didirikan khusus untuk para user. Jadi kita mempunyai platform sendiri untuk sekolah, platform yang sifatnya sendiri dan juga mempunyai identitas sendiri untuk guru, murid, dan juga orang tua murid agar semua pihak ini bisa saling mengobrol dan dengan mudah berkonektivitas dan juga saling mengupdate atas progresnya masing-masing. Di sini adalah sedikit contoh atas sebuah platform yang kita tawarkan. Ini ada gambaran sebuah seputar platform New School di mana bisa dilihat adanya berbagai macam fitur yang disediakan untuk melancarkan proses belajar-mengajar dalam kondisi normal maupun juga saat penerapan PJJ. Di mana kita menawarkan yang tadi saya bilang platform khusus sendiri untuk sekolah yang kita bilang schooling management system atau dalam bentuknya web. Di sini mereka ada dashboard bisa multi-guna, bisa digunakan untuk administratif yang bentuknya pembayaran atau database sekolah atau performa guru ataupun murid bisa dikontrol dari sini. Perpustakan sekolah bisa kita bantu untuk digitalisasikan juga agar dapat mempermudah mengakses atau mendatabase buku-buku yang ada di sekolah. Kita di sini ada sistem untuk berkomunikasi juga sifatnya pengumuman atau pengaduan di mana kalau misalnya ada murid yang ingin atau orang tua murid berkomunikasi dengan sekolah secara langsung bisa langsung dihubungkan di sini ataupun sekolah ingin melakukan pengumuman yang sifatnya mengakses untuk guru-guru, orang tua, dan juga murid sekaligus tidak perlu lagi satu per satu ataupun input nomor karena database dan juga komunikasi bisa langsung dilakukan dengan satu platform ini, satu web platform ini. Dan sifatnya juga hierarchy di mana kontrol atau admin juga bisa dapati kontrol siapa yang bisa masuk dan juga siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa masuk. Nah kita di sini juga ada platform untuk guru di mana sekarang bug informasinya ada di sini di mana guru kita sediakan dalam bentuk web dan juga mobile dapat diakses di manapun dan kapanpun. Di sini guru-guru bisa melihat jadwalnya mereka, mengatur jadwalnya mereka dari awal semester hingga akhir semester. Di sini juga bisa ada pembelajaran, penilaian, mengatur absensi, dan mengeprin untuk akreditasi juga bisa dilakukan dari sini. Juga mempunyai pesan dan juga raport yang sudah terkoneksi dengan e-raport. Jadi raport yang kita maksud di sini termaksud untuk raport yang disediakan sekolah untuk orang-orang murid dan juga raport yang memang nanti harus disediakan kepada dapodik dalam bentuk e-raport. Jadi tidak lagi mengusahakan guru untuk bekerja di mana. Nah di sini kita juga pengen coba tegaskan di mana di platform ini sudah terintegrasi dengan kurikulum nasional atau kurikulum 2013 atau di mana di guru-guru saat pembuatan pembelajaran atau penilaian ini sudah ada di dalamnya. Jadi saat membuat RPP atau rancangan kurikulum untuk satu semester, di situ semuanya ada kelihatan bisa dimasukin KIKD-nya. Tidak perlu lagi melihat atau nge-print lembaran-lembaran yang menyusahkan Bapak-Ibu Guru, semua sudah ada di dalamnya. Tinggal dikonekin soal ini, topik ini untuk apa, KIKD-nya yang mana. Penilaian dapat dilakukan secara otomatis dengan soal yang dapat dibuat dan dikerjakan dan juga dibagikan di satu platform. Analisa diberikan juga secara otomatis tanpa memperhatikan para Ibu Guru. Di sini penilaian juga langsung masuk rapor. Kita juga bisa mengkontrol KKM-nya ataupun juga result-result yang ingin diberikan kepada murid-muridnya. Di sini perkembangan sifat murid atau penilaian, semua juga bisa kita berantakan itu para guru di mana dengan harapan kami, dengan dibantunya hal-hal yang sifatnya membebankan seperti ini, yang sifatnya administratif, yang memang harus dilakukan, sudah bisa kita otomisasikan, guru-guru akan mempunyai waktu lebih dalam perhari-harinya untuk bisa nanti lebih fokus ke arah murid-muridnya atau pembelajarannya atau materi yang akan dibuatnya, di-sharing ke para murid-muridnya. Jadi ini kita coba bantu para guru untuk mempermudah beban para guru yang sifatnya administratif agar lebih fokus ke arah belajar-mengajar. Nah, kita juga ada platform orang tua di mana saat ini kita juga minta orang tua untuk involve atau ikut serta karena saat ini orang tua ini kita melihat sangat membebankan titik beratnya pada guru-guru ya. Saat terima raport, anaknya tidak naik kelas atau dapat nilai jelek, yang disalahkan lagi-lagi guru. Di sini kita juga coba bilang, oke, orang tua harus involve juga seperti yang tadi kita bilang. Di sini sifatnya seperti teleport, bahwa orang tua adalah guru di rumah. Mereka harus tahu jadwal murid, tugasnya akan datang, performa anaknya day-to-day, pembayaran bisa langsung dipermudah juga, bisa langsung komunikasi dengan sekolah. Nah, pembelajaran ini juga dengan detail bisa dilihat oleh orang tua agar orang tua bisa benar-benar mendalami pembelajaran anaknya. Jadi saat ingin membantu muridnya untuk pembelajaran, orang tua bisa langsung tahu, oke, ini yang mana kompetensinya, yang mana, topiknya apa, subjeknya apa. Semua juga kita bantu agar orang tua tidak lagi menyalahkan hanya kepada gurunya saja. Nah, yang paling penting di sini adalah kita ingin membuat laporan atau rapor tidak hanya di akhir semester. Karena kita juga selalu mempertanyakan kenapa rapor ini ada di akhir semester yang saat diterima sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua tersebut. Contohnya saat saya terima rapor, anak saya sudah mendapat jelek atau tidak naik kelas, tidak ada lagi yang bisa dilakukan ataupun dikondisikan dengan oleh orang tua untuk membantu nilai tersebut karena sudah terjadi. Namun jika rapor ini atau perkembangan murid ini bisa kita tampilkan kepada orang tua secara berkala, secara real time, tanpa harus memberatkan para guru, ini bisa membantu progres anak-anak juga saat di sekolah. Di mana mereka merasa ada pendamping di sekolah maupun di rumah. Nah, di sini pun kita juga ada untuk murid. Bentuknya ada web dan mobile juga. Di mana para murid kita menjadikan peran utama di sekolah di sini. Jadi mereka ini seperti main game, mereka bisa melihat level mereka saat ini. Oh, apakah saat ini saya sudah baik? Apakah saya harus ada perbaikan? Walaupun adanya arusnya perbaikan, di mana? Topik apa? Subjek apa? Kompetensinya seperti apa? Nah, ini semua yang kita berikan ke murid. Jadi jadwal, pembelajaran mereka, performa mereka, day to day-nya mereka, daftar tugas, perpustakaan untuk mereka mengakses materi-materi yang diberikan para guru ataupun buku-buku yang diberikan para sekolahnya. Di sini juga ada komunikasi dalam bentuk pesan ataupun pengaduan jika mereka sedang ada distress ya. Mau itu mereka ada gangguan dari bully ataupun gangguan-gangguan lainnya yang dapat diadukan kepada guru mereka ataupun guru di sekolah agar mempermudah dan memperlancar proses belajar-belajar mereka di sekolah. Jadi kita membuat ini seperti aktivitas main game, di mana mereka bisa tahu proses mereka, bisa tahu tahapan mereka, bagaimana cara menghadapi mereka, day to day-nya, dan yang kita bilang itu buku penghubung, juga kita bantu digitalisasi agar murid-murid bisa tahu proses dan progres mereka real time, tanpa harus nanti mereka, aduh ke atas ini nggak bisa ini, aduh ulangannya, miss, lupa, dan segala macam. Ini semua di dalam sini juga. Dari sini balik lagi untuk ke PJJ, melalui kami kolaborasi jarak jauh antara guru dan murid bisa jauh lebih mudah dengan fitur yang mendukung seperti kelas interaktif yang kita berikan. Ini guru dengan mudah bisa berkolaborasi dengan murid dengan real time, membuat soal, membuat raport, atau membuat materi, dan materi ini bisa langsung diberikan kepada murid dengan notifikasi dan tidak hanya diberikan namun juga dapat didiskusikan secara langsung. Tanpa harus membuang-buang kotak karena kita bentuknya adalah live classroom atau interaktif classroom. Nah di sini juga bisa ada namanya tugas online, di mana para guru saat menyediakan materi bisa disambilkan dengan tugas-tugas untuk bisa melihat kompetensi atau penyerapan atas materi-materi yang telah diberikan, di mana murid dapat notifikasi atas materi tersebut atau tugas tersebut, dikerjakannya langsung bisa dapat dari device mereka, mau itu laptop, tablet, ataupun handphone mereka, dan langsung dapat dibantu oleh sistem kami untuk dapat dinilai, dan diberikan analisa, dan diberikan analisa ini terhadap orang tua, murid, dan juga guru tersebut, agar tahu, oke, ternyata penyerapan atas topik ini, sejak ini masih segini, harus diulang, atau sudah harus dilanjutkan lagi. Nah ini semua yang kita bantu mempermudah, especially dalam saat PJJ ini. Kita dukung yang namanya bentuknya itu seperti mungkin di luar flip ya, atau mungkin banyak yang dibilang flip classroom, di mana guru bisa dengan mudah membagikan materi, dan juga guru bisa dengan mudah melihat penyerapan atas materi tersebut, agar saat berdiskusi, diskusinya itu dapat terzone in, atau dapat spesifik topiknya, atau spesifik targetnya, yang mana yang harus disolusikan, kenapa muridnya ini belum mengerti topik atau subjek tersebut. Jadi ini kita bantu dari sini. Nah, sebagai pembanting, sebelumnya kami telah berbincang banyak dengan para guru, murid, dan juga orang-orang murid. Nah di mana menurut mereka aktivitas PJJ saat ini telah menjadi beban tambahan, dan di mana menurut mereka beban tersebut ada kebanyakan pada satu penyesuaian jadwal pembelajaran, dua pencatatan kehadiran, tiga memberian materi pembelajaran, empat mengakomodisikan interaksi kelas, lima melakukan assessment, dan terakhir melakukan ujian, seperti ujian harian, PTS, dan juga PHS. Nah di sini mereka mengalami kesulitan saat melakukan ini secara daring, apalagi saat PJJ. Nah di sini kita memberikan beberapa manfaat atau perbedaan yang dapat ditawarkan oleh New School dengan perbedaannya dengan yang dilakukan oleh platform-platform lain yang available di market saat ini. Di mana saat membuat jadwal, pelajaran, dan lain-lain akademik, di sini kita tersedia melalui desktop dan ponsel, di mana kebanyakan platform hanya tersedia di desktop, yang kita melihat bahwa akses desktop ini atau akses laptop masih sangat kurang, apalagi di murid-murid. Nah jadi ini menjadi kendala juga, kita juga tersedia secara daring dan luring, kita membagikan jadwal itu dibuat kepada orang tua secara otomatis, jadi apapun yang dilakukan oleh para guru, yang sifatnya memang bisa di-share, langsung dapat tershare secara otomatis, tanpa lagi menyusahkan guru. Nah contohnya saat ini, saat guru sharing jadwal ya, kadang-kadang MAPEL harus kontak ke guru wali kelas, wali kelasnya akhirnya kontak para orang tua muridnya, yang nanti harus dijaga kapan orang tua murid itu bisa udah terima atau belum, melalui WhatsApp atau Telegramnya masing-masing secara pribadi. Ini sangat disulutkan, di mana di tempat kami dimudahkan, karena ada satu wadah semuanya sudah disiankan di sana, dan ternotifikasi dan terkoneksi secara otomatis. Dan di sini kita juga dapat bekerja tanpa adanya aplikasi lain, karena semua sudah ada di dalam platform di sini. Nah berikutnya kita juga ada perpandingan feature yang dapat digunakan untuk mencatat kehadiran. Nah di sini banyak isunya adalah, banyak rapor atau kehadiran yang disediakan di sini, itu tidak terkoneksi. Di mana ini hanya tersedia, biasanya mesti untuk hanya di desktop, terus tidak bisa diunduh, apalagi untuk hasil akreditasi, karena kita tahu juga banyak kehadiran, kehadiran ini digunakan oleh sekolah untuk melakukan akreditasi, di sini juga sudah coba kita cater, atau kita coba jembatani untuk proses tersebut. Kita bisa membantu untuk membuat rekapotelasi, atau secara otomatis mengirimkan laporan kehadiran peserta didik ini kepada orang tua, bagaimana orang tua juga bisa langsung menyambut hasil tersebut. Contohnya, oh anak ini tidak hadir, orang tua bisa langsung jawab, oke anak saya tidak hadir karena sakit, ini adalah bukti surat sakitnya. Ini bisa langsung flow on in real time, tidak perlu lagi nunggu-nunggu, atau ada email, atau apapun, karena semua sudah dalam satu sistem. Di sini kita juga memungkinkan untuk orang tua memberikan penjelasan ketika anaknya tidak hadir, sakit, ataupun absen, ataupun memang harus izin sementara saat kelas sedang berjalan. Nah, kita juga ada perbandingan beberapa platform terkait fungsi pembelajaran, di mana di sini kita lihat, kita mempunyai akses terhadap materi ajar yang dapat dibuat, atau diberikan, di-share oleh para guru dalam teks, video, ideo, gambar, ataupun lainnya, di mana ini dapat diakses melalui ponsel. Jadi, sebanyakan hanya bisa diakses melalui web, dan yang terakhir, kita juga memberikan akses tersebut ini kepada orang tua. Kenapa ini penting? Karena kita selalu bilang bahwa orang tua ini selalu harus ikut serta, dan juga mengetahui progres para murid. Walaupun mereka nanti tidak involved, tapi mereka tetap harus tahu, agar murid-murid ini bisa merasa didedicated, atau bisa merasa ada yang mengawasi saat mereka sedang belajar di rumah. Nah, di sini kita, kelanjutannya ada beberapa perbandingan platform terkait fungsi interaksi kelas, di mana fokus kita adalah tadi, menjunjungi different classroom, dan juga lebih ke kelas interaktif, daripada menggunakan video, karena video ini banyak-banyak yang kurangnya, sebetulnya kadang-kadang mereka mungkin koneksinya rendah, jadi agak-agak tersendat-sendat, ataupun membutuhkan kuota yang sangat lebih. Nah, di sini kita coba solusikan, di mana video tetap dipakai, namun kita juga bisa ditambah dengan kelas interaktif, yang betulnya live forum, di mana materi, ataupun analisa penerapan atas materi tersebut, bisa langsung terpaparkan dalam satu tempat. Jadi, guru bisa langsung tahu, apakah kita harus move on ke topik selanjutnya, ataupun ada kebutuhan apa, muridnya secara spesifik yang harus dibantu, ini semua bisa dapat dari sana juga. Karena kita juga ada pengaksipan atas interaksi kelas tersebut, yang dapat disimpan, dan juga dipelajari kembali oleh para guru sendiri. Nah, di sini adalah yang sangat besar, di mana kita lihat adalah perbandingan beberapa tahun, termasuk fungsi atas assessment. Tadi kembali lagi yang saya bilang, assessment kita ini sudah terinteraksi, atau terkonektifitas secara dalam, terintegrasi dalam kurikulum 2013, yang di mana tidak lagi menyusahkan untuk para guru untuk translate lagi ke reportingnya secara manual, ataupun contohnya saat ini menggunakan platform lain, harus lagi balik ke platform yang dulu, ataupun offline, ke-20 buku-buku kejahatan mereka, yang di mana mereka harus mengerjakan assessment itu berulang-ulang kali. Di mana kami sudah menyertakan instrumen penilaian pengetahuan di dalamnya dengan sesuai. Kurikulum 2013 menyertakan instrumen penilaian ketampilan juga ada di dalamnya, menyertakan instrumen penilaian sikap juga ada di dalamnya, kita juga memberikan skor pengetahuan secara langsung, memberikan skor keterampilan juga secara langsung, kita memberikan skor sikap juga secara langsung, dan mengerjakan assessment secara langsung dari desktop ataupun mobile mereka. Di sini kita juga bisa mengatur assessment pengerjaannya, jadi contohnya ada beberapa sekolah saat ini yang menggunakan kami, mereka absensinya saat PJJ ini dilihat dari pengerjaan soalnya. Jadi mereka membuat sebuah soal atau materi yang harus diakses oleh para murid dalam jam tertentu. Jadi saya guru matematika, saya akan membuat soal dan dapat diakses hanya pada jam 1 sampai jam 2. Nah di sini saya lihat dari murid-murid yang mengakses atau mengerjakannya, berarti mereka adalah hadir dalam kelas saya. Untuk murid-murid yang mengakses di atas jam 2, itu tidak bisa lagi. Jadi mereka dianggap tidak absensi dalam kelas saya, atau mau diakses sebelum jam 1, itu juga tidak bisa lagi juga. Karena itu adalah membantu para guru untuk membuat ulangan ataupun sebagai absensi saat terhari-hari di masa PJJ ini. Kita juga selebihnya mengirimkan hasil assessment ini kepada orang tua secara otomatis. Balik lagi, kalau misalkan kita melihat dalam assessment-assessment lainnya atau material para murid-murid yang lainnya, itu hanya untuk pengerjaan saja. Nanti rekapitasinya harus masukin lagi ke reporting-nya, ke IKD-nya harus sesuaikan juga. Dan juga untuk akses kepada orang tua dan murid itu sendiri. Harus lagi guru-guru melakukan hal tersebut secara manual. Nah, di kita semua sudah dilakukan secara otomatis tanpa membebankan guru. Nah, ini adalah intinya juga. Dan terakhir, kita ada beberapa perbandingan mengenai platform kami terkait fungsi ulangan harian atau PTS dan juga PAS. Di mana pembuatan instrumen ulangan harian, PTS dan juga PAS tersebut, kita juga bisa dengan model pilihan ganda ataupun ESE yang, again, sudah sesuai dengan rancangan kurikulum yang dilakukan Bapak Guru di awal semester, ataupun yang nanti di MR atau diubah di pertahanan semester. Kita bisa mendistribusikan soal kepada seluruh peserta didik tanpa aplikasi tambahan, karena semua sudah dimasukkan dalam satu wadah juga. Kita membuat instrumen soal yang dapat diacak, jadi di sini setiap soal yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru akan tersimpan dalam bank soal Bapak Ibu Guru. Yang di mana dapat dipakai kembali di semester berikutnya. Jadi tidak perlu lagi mempersulit Bapak Ibu Guru. Dan kita juga bisa mengacak soal tersebut. Jadi soalnya kalau misalnya agi ulangan, saya dan murid yang ada di sebelah saya bisa mendapatkan soal dengan acangan yang berbeda. Kita juga tadi saya sempat mention, bisa mengatur pekerjaan jamnya tersebut. Kita juga mendapatkan laporan skor secara otomatis dan sesuai. Dan kita mengirimkan laporan ujian itu secara otomatis kepada peserta didik dan orang tuanya agar semuanya ini bisa langsung ternilai dan juga terdata secara real time. Ini adalah beberapa perbedaan antara sekolah-sekolah yang memakai kita dan juga sekolah-sekolah yang menggunakan platform ini. Di mana platform yang ada itu tidak sesuai dengan program nasional. Jadi again, sifatnya administratif yang masih terus harus dikerjakan secara manual. Mereka harus banyak platform yang terpakai di mana dengan kami, kami hanya ada, kami hanya membutuhkan satu platform yang dapat membantu semua aktivitas tersebut. Kita tidak boros kuota, kita tidak mengandalkan atau menggunakan messenger milik pribadi. Jadi yang sifatnya pribadi, kita biarkan pribadi, yang sifatnya sekolah, kita coba fokuskan untuk sekolah. Kita dapat diakses melalui laptop, tablet, dan juga ponsel. Jadi tidak hanya web. Dan juga selebihnya kita ini tidak membebani orang tua. Jadi kita menyebatani semua pihak secara adil, dan juga kita bantu dengan cara otomasi hasil. Agar pekerjaan para pihak atau hak-hak dan kewajiban para pihak itu dapat dilakukan dan didapat secara mudah. Mereka harus memberatkan pihak lainnya. Nah, di sini ada peran penting juga bagi kami. Di mana yang kami berikan itu bukanlah sebuah produk ataupun sebuah software. Namun yang kita kolaborasikan adalah sebuah service yang beralah atau berlangsung. Di mana kita di sini melakukan pelatihan, penyesuaian, pemeliharaan, pengembangan, dan IT support. Ini juga termasuk server dan lain-lain. Tidak perlu lagi sekolah atau bapak-ibu guru nanti pusing-pusing setup-setup dan lain-lain. Karena semua sudah ada dari IT support kami. Dan di sini sudah termasuk training dan juga focus group discussion untuk membantu para guru melakukan penyerapan yang sangat efektif melalui penggunaan platform tersebut. Mungkin mengenai paparannya sendiri sampai situ. Terima kasih banyak. Mungkin sebelumnya kita bisa, sesudah ini kita bisa lanjut mengenai Q&A jika ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak paparannya yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak-Ibu telah dipaparkan oleh Bapak Rizki. Silahkan saya kita tengok di chat. Oh, oke. Katanya terlalu cepat penjelasannya, Pak. Tapi jelas sih. Tidak apa-apa. Luar biasa, Pak Rizki. Baik, Bapak-Ibu. Saya ingatkan silahkan mengisi absensi di kolom chat. Alhamdulillah cukup jelas materinya ya, Bapak-Ibu. Jadi di sini, Pak, satu kesatuan semua, Pak, ya. Kegiatan bisa di-upload apa saja anak-anak pun bisa ya. Materi dan seluruhnya ya. Di aplikasi ini. Ini kan bisa di-handle handphone juga ya, Pak, ya? Benar. Jadi kita bisa di-access melalui tablet, web, ataupun juga mobile. Bisa di-betunjukkan lagi mungkin, Pak, teman-teman mungkin di sini ada yang minta ulang gitu. Coba dilihat lagi. Ya, yang di web atau yang di ini, yang di handphone mungkin. Kita bisa pasang. Tadi ada di beberapanya, di videonya. Mungkin nanti kita bisa pasang beberapa showcase. Iya, videonya. Tadi mohon maaf, agak putus-putus tadi. Oh, oke. Mungkin nanti sudah ada waktu kita bisa bantu untuk showcase juga. Jadi bisa melihat bentuk-bentuk platform untuk guru ya. Itu bisa kita tunjukkan juga. Seperti apa sih yang tadi kita maksud mengenai integrasi kurikulum yang ada di dalamnya. Iya, Pak. Boleh juga. Oh iya, silakan, Pak. Boleh juga ya, Bu. Boleh juga, Pak. Silakan. Misalnya bisa di... Ini, Pak. Misalnya bisa di... Langsung dipraktekkan mungkin bagaimana penggunaannya ini. Bisa, Pak? Oh, boleh-boleh. Baik. Saya coba share ya. Jadi, Bapak-Ibu telah di... akan di-sharingkan bagaimana penggunaannya. Jadi, Bapak-Ibu bisa menggunakan ini untuk solusi PJJ, Bapak-Ibu ya. Oh, oke. Ada yang bertanya nih, Pak. Bagaimana kita mengaplikasikannya, mengaplikannya terkait registrasi dan lain-lain. Oke. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya, Pak ya? Bisa. Bisa, Bu. Kita... Terus juga ini nanya apakah bisa digunakan secara bebas, kapan bisa digunakan untuk sekolah, dan bagaimana prosedurnya. mungkin ada yang bisa ditambahkan, Pak. Sudah, kan? Bu, maaf, mau numpang. Itu, kita ada tim yang udah ready untuk showcase, namanya Mas Pak. Ya, apa bisa dinaikkan ya? Oh, ya. Bisa, bisa. Ya. Sebentar, Pak. Siapa namanya? Fadli. Pak Fadli. Oke, sebentar ya, Pak. Oke. Pak Fadli. Bisa raise hand mungkin? Jadi cepat. Pak Fadli bisa raise hand? Pak Fadli. Fadli Sudirman nih ya? Benar, Fadli Sudirman. Silahkan sudah masuk di sharing kan? Beliau yang share screen? Iya. Oke, Pak Fadli. bisa di showcase. Oke, makasih Mas Kiki dan Ibu. Makasih. Sebentar. Selamat datang Bapak-Ibu yang baru bergabung. Nanti akan kita sharingkan rekapan atau mungkin ada link materi ya, Pak. Rizky, mungkin nanti. Oh, bisa, Bu. Nanti materi yang saya presentasikan juga bisa saya pidipkan untuk di-share ya. Oh, iya. Kami bisa. Melakukan FGD sebelum ini mengenai proses digitalisasi dalam BGJB. Mungkin juga bisa kita share sebagai materi untuk Bapak-Ibu. Jadi, jurnis yang kita temukan untuk implementasi dengan platform daring. Iya, keren. Nusantara school. Oke. Oke, Bapak-Ibu. Seperti ini adalah penampakannya. Mungkin ya, Pak? Yang mana ini penampakannya? yang awalnya gitu, Pak. Jadi, teman-teman bisa mengetahui. Sudah bisa dilihat, Bu. Ininya screennya? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Oke. Ini, Pak. Sekalian ada yang nanya-nanya. Saya mungkin bisa bantu untuk pemaparan secara singkat. Ini platform dari, untuk guru ya, Ibu, dari New School. Oke, di sini. Ini adalah tampilan beranda dari platform untuk gurunya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Ini dari SMK Gradu 2. Sebagai percontohan. Nah, di sini nanti Bapak-Ibu gurunya bisa melihat semua jadwal selama satu semesternya. Seperti yang dijelasin oleh Mas Rizky tadi. Nah, di sini nanti. Bapak-Ibu gurunya bisa melihat semua jadwalnya selama satu semester. Di sini juga ada filter tanggalnya atau kalendar. Di sini, di sisi kiri, Bapak-Ibu. Jadi, di sini nanti, Bapak-Ibu, kalau misalkan mau melihat jadwal di minggu depan atau melihat jadwal di bulan depan, di sini, Bapak-Ibu, tinggal klik saja. Nah, kalau di sini mau misalkan Bapak-Ibu mau filter kelas yang khusus diajar di hari itu saja, juga bisa. Di sini tinggal pilih kelasnya. Tinggal di klik saja buat mengfilternya. Nah, di sini juga ada fitur untuk tambah jadwal, Bapak-Ibu. Fungsinya, tambah jadwal ini bukan untuk menambah jadwal mata pelajaran atau jadwal mengajak, Bapak-Ibu. Jadi, tambah jadwal ini lebih nanti untuk memberikan informasi baik itu ke siswa maupun ke orang tua, Bapak-Ibu. Misalkan di sini, ada tambah kegiatan. Ada dua opsi, Bapak-Ibu. Ada kegiatan pribadi, ada catatan pribadi maupun kegiatan tambahan. Nah, untuk kegiatan tambahan ini, nanti, Bapak-Ibu, kalau misalkan ada rapat mungkin anak dipulangkan lebih cepat atau anak dipulangkan lebih lambat ataupun di luar jam mapel nanti ada gotong royong dulu sebelum pulang, nanti dari pihak guru bisa memberikan informasinya di sini, ditambah jadwal. Nah, kalau untuk dari pihak sekolah nanti ada dari school management systemnya untuk pengumumannya. Nah, kalau ini lebih ke pribadi gurunya atau dari wali kelas juga bisa nantinya. Misalkan di sini ada rapat. di sini pilih kelasnya, mau kasih pengumuman untuk kelas berapa. Nah, di sini waktunya tinggal di set, di sini ketangannya apa nih? Misalkan anak dipulangkan lebih awal. Nah, di sini langsung kasih pengumuman aja ibu. Ini informasinya akan langsung masuk ke siswa dan orang tua. Ini untuk fitur untuk tambah jadwal. Nah, yang kedua itu ada catatan pribadi. Fungsinya apa? Di sini untuk catatan pribadi ini mungkin nanti Bapak Ibu di minggu depan nih ada mau meriksa ulangan atau mau ngasih kuis. Nah, jadi ini ada sebagai pengingat Bapak Ibu guru. Tinggal di klik di sini. Keterangan apa nih? Buat sebagai pengingat saya di tanggal sekian misalkan Bapak Ibu bikin bisa di sini. Bisa aja waktunya nanti akan muncul di ininya di jadwal sini. Akan muncul di sini Bapak Ibu. jadi untuk di bagian beranda ini Bapak Ibu bisa lihat jadwal mata pelajaran per satu semesternya. Bisa di filter tergantung Bapak Ibu mau lihat khusus mungkin di khusus kelas 11 atau di kelas 10 atau di kelas 9 aja nanti bisa di filter di sini. Dan juga Bapak Ibu bisa melakukan atau membuat informasi yang akan disampaikan secara langsung ke orang tua dan juga siswa. Dan juga ada fitur untuk sebagai pengingat Bapak Ibu guru. Itu untuk bagian beranda. Kita masuk ke fitur ke kedua atau menu kedua yaitu absensi. Nah di absensi di sini juga ada tanggal Bapak Ibu. Di sini nanti Bapak Ibu bisa misalkan mau revisi absen. tinggal di klik aja tanggalnya mau di revisi di tanggal berapa nih. Tinggal di klik aja tanggalnya nanti akan muncul absensi. Nah jadi di sini seperti yang dijelasin Mas Kiki tadi di sini akan diset atau direkam semua absensi siswa oleh sistem kita dan akan direkap pas satu bulannya pas satu semesternya akan direkap secara otomatis oleh sistem kita. Jadi untuk pengabsenan Bapak Ibu guru nggak usah khawatir lagi nih. Misalkan di sini kita udah set hadir semua nih siswanya. Kenapa? Karena di satu kelas yang ada 36 siswa atau ada 40 siswa itu Bapak Ibu guru nggak perlu mengabsen satu-satu. Bapak Ibu guru cukup dengan melihat anak-anak yang nggak hadir aja. Karena nggak mungkin siswa yang nggak hadir lebih banyak daripada siswa yang hadir. Jadi ini untuk lebih mengudahkan Bapak Ibu gurunya nanti untuk pengabsenan di sini udah kita set hadir semua Bapak Ibu guru. Nah di sini kita coba untuk mengaksen misalkan si Nabil. Si Nabil nggak hadir. Apa itu tinggal klik aja. Di sini misalnya Nabil Alfa nih. Nabil Alfa. setelah selesai ini secara otomatis absen siswa udah di-save atau di-rekam oleh sistem kita Bapak Ibu guru. Nah dan juga seperti yang dijelasin Mas Risky tadi ini ketika anak sudah di-absen oleh guru dan si guru sudah menyimpan ini misalkan kalau si Nabil nih Alfa ini secara otomatis dengan real time akan langsung masuk pemberitahuan ke orang tua kalau misalkan anak ini Alfa Bapak Ibu. Mungkin saya kasih lihat sedikit bagaimana pesan masuk ke orang tua nya. Bentar Bapak Ibu. Nah di sini sudah masuk pemberitahuan Ibu. Rabu 22 Juli 2020 Nabil Tadir tidak hadir tanpa ketahuan Alfa. Mohon berikan keterangan kehadiran anak Anda sebelum esok hari. Terima kasih. Ini ketika Bapak Ibu gurunya sudah menyimpan napsen tersebut laporan ini atau notifikasi ini akan langsung masuk secara real time ke orang tuanya. Jadi orang tua bisa tahu nih anak saya kenapa nggak masuk atau Alfa kenapa nih ada berlangkah dari rumah. Jadi ada interaksi secara langsung dari gurunya ke orang tua. Jadi orang tua tinggal klik aja. ini Bapak Ibu Rabu 22 Juli 2020 Nabil Tadir tidak hadir tanpa keterangan atau apa. Mohon beri keterangan kehadiran anak Anda sebelum esok hari terima kasih. Nah disini orang tua juga bisa langsung membalas tapi dengan yang udah kita bikin atau kita membatasasi balasan dari orang tua supaya nanti nggak terjadi yang sesuatu yang tidak diinginkan juga Bapak Ibu. Disini dari kita kalau misalkan si Nabil ini sakit si orang tua bisa langsung tekan sakit kalau misalkan diizin si orang tua bisa tekan langsung izin. kalau si anak memang berangkat dari rumah ini orang tua bisa tekan harusnya anak saya masuk dari rumah anak saya berangkat dari rumah anak saya berangkat mungkin disini kita kasih contoh sakit si orang tua lupa mungkin ngirim surat anak saya sakit nah disini juga ada foto pendukung mungkin nanti orang tua bisa mengupload foto surat sakit dari dokter atau dari puskesmasa tempat juga bisa Bapak Ibu disini misalkan tinggal di foto aja surat sakit nanti seperti ini nah penjelasan bisa langsung dikirim ke guru yang mengajar di kelas tersebut yang sedang mengajar di kelas CINABIL ini Bapak Ibu selesai kita lihat orang tua ke aplikasi gurunya ini maaf Bapak Ibu mungkin jaringan saya lagi ini internetnya lagi down rada lemot dikit nah disini akan masuk ke ke gurunya langsung Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari absensi aja jaringan saya kurang bagus nah seperti ini ini pesan masuk ke guru yang bersangkutan bahwa si anak ini sakit nah si guru bisa melihat nih surat sakitnya benar benar surat sakit dari dokter atau dari puskesmasa jadi dari guru juga bisa menolak ataupun menerima surat izin dari orang tua siswa Bapak Ibu nah kalau misalkan memang ini real beneran anaknya sakit suratnya betul dari dokter nanti guru tinggal terima aja seperti ini surat berhasil nah ketika si guru si guru ini menerima surat dari orang tua siswa ini secara otomatis absennya akan beralih ke sakit tanpa harus Bapak Ibu ubah jadi dari alpha tadi secara otomatis akan pindah ke sakit Bapak Ibu ini ketika surat sakit atau surat dari orang tua siswa itu disetujui oleh gurunya nah tapi seperti itu nah disini kita juga ada menu rekapitulasi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh guru-guru baik itu wali kelas maupun guru mapel mungkin untuk sebagai bukti fisik juga nah disini nanti Bapak Ibu bisa memprint print out mungkin atau untuk diserahkan ke pihak sekolah juga nanti ini ada rengkapan per bulannya Bapak Ibu mau di bulan berapa nanti tinggal dipilih aja langsung tekan export dan bisa langsung di print out ini untuk fitur rekapitulasi absennya Bapak Ibu oke ini untuk bagian menu absensi kita masuk ke pembelajaran Bapak Ibu guru kita jelasin secara singkat aja terlalu banyak memakan waktu nanti lebih jelasnya nanti pas kita training akan kita jelaskan lebih detail lagi Bapak Ibu nah disini di bagian pembelajaran ada menu telah terbit dan juga draft fungsinya apa kalau di menu telah terbit disini ketika Bapak Ibu gurunya nanti sudah menyelesaikan semua tahapan yang ada ditambah pembelajaran ini ini semua materi ataupun mungkin RPP atau silabus yang akan diselesaikan akan muncul disini di menu telah terbit Bapak Ibu tapi ketika mungkin Bapak Ibu gurunya nanti sedang membuat materi untuk diselesaikan anak tiba-tiba laptopnya mati atau internet internetnya down atau mungkin jaringannya hilang di connect semua yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu gurunya itu akan masuk ke draft jadi kalau misalkan nanti laptopnya sudah hidup atau jaringannya sudah kembali normal itu cukup nanti Bapak Ibu tekan lanjutkan dan langsung bisa mengisi atau menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di tambah pembelajaran berarti Bapak Ibu gurunya nanti tidak mengulang lagi dari awal nah ini bagian fungsi dari draft Bapak Ibu oke kita masuk sebagai contoh tambah pembelajaran ini untuk meng-share materi ke siswanya dan juga nanti materi ini juga bisa diakses oleh orang tua seperti yang dijelasin Mas Risky tadi nah disini nanti ini sudah kita set sesimpel mungkin segampang mungkin supaya nanti dalam pengoperasiannya Bapak Ibu gurunya tidak terlalu keberatan atau terlalu sulit dalam pengoperasiannya Bapak Ibu disini kita sudah memberikan judul jadi nanti Bapak Ibu gurunya tinggal masukkan sesuai judulnya seperti ini judul pembelajaran berarti disini Bapak Ibu gurunya nanti masukin judul pembelajaran apa nih yang akan diserkanan disini mata pelajaran berarti disini Bapak Ibu gurunya masukin untuk mata pelajaran apa kalau misalkan Bapak Ibu gurunya lebih dari satu ngajarnya nah disini misalkan sebagai contoh aja disini kayak membaca disini masukin pertingkatannya disini muncul bahasa Indonesia karena Pak Adrianto ini pengajar bahasa Indonesia disini bisa pilih kelasnya Bapak Ibu nah kalau misalkan Bapak Ibu guru mau share tugas ini ke semua tingkatan yang ada misalkan kelas 11 nih ada 5 atau 6 ada 7 jadi Bapak Ibu sekaligus bisa langsung satu kali klik nanti bisa masuk ke semua kelas tersebut seperti ini misalkan saya pilih semuanya nah ini nanti ketika saya klik terbitkan disini akan langsung masuk ke kelas 11 AKL 11 BDP dan 11 OTKP secara langsung Bapak Ibu guru materinya nah disini pilih kompetensi dasar berarti disini Bapak Ibu guru cukup memilih KD yang secara otomatis sudah tersedia di platform New School ini oke sebagai pilih satu sebagai contoh oke disini juga bisa pilih dua atau tiga KD sekaligus juga bisa Bapak Ibu karena ini sebagai contoh kita buat satu aja nah disini kalau misalkan Bapak Ibu guru mau ngetik secara manual bisa kalaupun Bapak Ibu guru punya video pembelajaran bisa kalau misalkan ada dari Youtube nih video pembelajaran yang akan dikasih ke anak cukup copy linknya aja tinggal masukkan disini copy ke sini lagu tekan simpan nanti langsung bisa diakses videonya oleh anak Bapak Ibu guru ini juga lengkap ekosiennya semuanya mau masukin gambar ekosien sains atau matematika disini lengkap nah kalau misalkan Bapak Ibu pasti nih Bapak Ibu gurunya nanti sudah punya nih file-file atau RPP atau silabus atau materi-materi yang akan diajar untuk sama satu semester nah disini kita juga sediakan menu drag and roll mungkin disini nanti Bapak Ibu tinggal browse aja seperti ini mungkin saya kasih contoh ini nah disini langsung masuk Bapak Ibu file-nya jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya file Word, Excel PowerPoint atau PDF nanti bisa langsung di browse disini nanti akan bisa langsung diakses oleh anak langsung Bapak Ibu guru nah mungkin kalau misalkan Bapak Ibu guru nanti masukin file seperti ini nanti tinggal dikasih deskripsinya disini misalkan deskripsinya dari Pandrianto ini baca materi yang saya kasih dan kita akan adakan diskusi di kolok men tak ini dari Pandrianto memberi deskripsi seperti ini yang akan langsung di share ke anak baca materi yang saya kasih dan kita akan adakan diskusi di kolom komentar bagi yang tidak menanggapi diskusi saya akan saya anggap tidak adil atau apa nah setelah selesai bisa langsung diterbitkan seperti ini kan pembelajaran pembelajaran berhasil ditambahkan nah ini ketika sudah seperti ini akan langsung masuk ke semua akun anak yang ada di kelas-kelas yang Bapak Ibu saya harap dan juga masuk ke orang tuanya langsung jadi orang tua juga tahu nih materi apa sih yang diajarin ke anak saya di sekolahan jadi untuk transparansi antara sekolah guru orang tua itu tetap ada Bapak Ibu jadi gak ada lagi orang tua-orang tua nantinya yang yang maki-maki gurunya kalau misalkan anaknya nilainya jelek gak ada lagi seperti itu jadi sudah ini akan langsung masuk ke akun anak dan akun anak di anak juga bisa langsung baca materinya dan mengikuti instruksi yang Bapak Andri Yanto ini kasih tadi nah tinggal diklik seperti ini mungkin Bapak Ibu Guru nah disini ada menu komentar fungsinya apa sih menu komentar ini tinggal dipilih nah menu komentar ini ini di menu komentar ini seluruh siswa dan guru pengajar di kelas tersebut akan bisa melakukan interaksi atau diskusi secara langsung jadi ini bisa diakses oleh satu kelas Bapak Ibu Guru interaksi antara siswa dengan siswa lain ataupun interaksi antara siswa dan guru disini ada nantinya kalau misalkan siswa sudah membaca materinya nanti bisa langsung memberikan komentar atau menanyakan sesuatu ke gurunya secara langsung disini dan bisa diakses oleh teman-teman satu kelasnya jadi kalau misalkan nanti misalkan si Nabil nih Pak saya kurang paham Pak mungkin si Bapaknya bisa lempar dulu nih ke siswa lain gimana anak-anak bisa bantu si Nabil ada yang kurang mengerti ini jadi untuk diskusi yang semulanya normal di sekolah itu kita alihkan ke platform New School ini secara virtual kurang lebih seperti itu Bapak Ibu jadi interaksinya tetap ada tanpa harus memikirkan kuota karena disini kita lebih ke chatting sama-sama teman satu kelas diskusinya kurang lebih seperti itu tidak menggunakan video call ini untuk menu untuk diskusinya di bagian pembelajaran Bapak Ibu Guru oke ini untuk bagian pembelajaran masuk ke penilaian nah di bagian penilaian disini nanti Bapak Ibu Guru bisa nge-share tugas ulang harian mau bikin soal untuk PTS untuk PAS disini bisa Bapak Ibu disini kita udah sesuai juga sesuai yang udah dijelasin masri eski kita udah sesuaikan sama kurikulum 2013 dari teknik penilaian maupun apa aja nih yang akan ada kepenilaian di sekolah baik itu di pengetahuan keterampilan maupun sikapnya disini ada secara lengkap Bapak Ibu Guru mungkin saya kasih contoh nah disini nanti Bapak Ibu Guru cukup seperti yang saya jelasin tadi di bagian pembelajaran Bapak Ibu Gurunya nanti cukup dengan mengikuti judul yang udah kita sediakan judul yang saya maksud seperti ini ada mata pelajaran ada teknik penilaian ada tingkatan ada judul penilaian jadi judul yang saya maksud seperti ini disini ada mata pelajaran berarti Bapak Ibu Guru nantinya masukin mata pelajaran sesuai tingkatannya tingkatan berapa nih tugas ini nah disini juga ada teknik penilaian berarti disini guru mau memberikan teknik penilaian seperti apa nih yang akan di share ke siswanya tinggal di klik seperti ini baik itu tugas bisa tulis PTS ataupun PRS Bapak Ibu Guru disini sama pilih tingkatannya tingkatan 11 mungkin disini judul penilaian apa yang akan diberikan ke siswa saya memberi judul penilaian disini ulangan harian 2 nah disini kelasnya bisa dipilih Bapak Ibu Guru nah disini juga bisa langsung sekaligus Bapak Ibu Gurunya nanti nge-share langsung ke semua tingkatan semua tingkatan maksudnya misalkan Bapak Ibu Gurunya ngejar di kelas 11 nih kelas 11nya ada 5 atau 6 atau 7 atau 10 lah nanti sekaligus kalau misalkan tugas ini memang diperuntukkan untuk semua tingkatan semua kelas ini nanti bisa sekaligus langsung dengan satu klik akan masuk ke semua kelas yang akan Bapak Ibu kasih tugas misalkan seperti ini tambah kelas tambah kelas lagi misalkan saya mengisah materinya untuk 3 kelas nih kenapa Andrianto ini mengajar di kelas kelas 3 kelas Bapak Ibu Guru nah disini ketika sudah memilih kelasnya Bapak Ibu Guru juga bisa menentukan kapan nih tugas ini bisa dikerjakan oleh si anak dan kapan deadline-nya disini bisa diatur per kelasnya Bapak Ibu Guru jadi kita udah tau juga mungkin gak sama nih jadwal dari semua kelas jadi disini udah kita sediakan secara detail untuk per kelasnya bisa diatur jadwalnya sesuai jadwal kelasnya mau ditanggal berapa mau diselesaikan jam berapa disini bisa Bapak Ibu kalaupun nanti Bapak Ibu Guru mau ngasih kuis kasih waktu 30 menit bisa jadi secara otomatis nanti siswa harus mengejakannya dalam waktu 30 menit yang Bapak Ibu kasih notifikasi nanti ketika tugas masuk ke siswa itu notifikasi ke siswanya ada atau Bapak Ibu tenang aja selesai saya mungkin aduh jaringan saya Bapak Ibu maaf maaf Bapak Ibu jaringan lagi down Mas Rizky mohon maaf juga untuk Bapak Ibu lain mungkin untuk oke saya mungkin ini lagi down banget internetnya disini halo Mas Rizky halo ya Bu internet disini lagi kacau banget Bu mohon maaf ya tidak apa-apa Pak tapi yang saya jelasin tadi itu adalah bagian dari untuk guru juga tadi saya lihatin sedikit untuk orang tuanya juga mungkin kalau ada waktu lagi kita akan berikan secara detail Bapak Ibu Guru baik terima kasih Bapak mungkin bisa kita ke room chat ya ada yang ada yang beberapa pertanyaan ini terima kasih Bapak Bapak Ibu terima kasih Pak Fadli Sudirman sama-sama Ibu Pak Rizky ini ada beberapa pertanyaan Pak yang tadi belum sempat dijawab cara mendapat aplikasinya bagaimana dan juga apakah bisa digunakan secara bebas kapan bisa digunakan untuk sekolah dan bagaimana prosedurnya mohon dijawab Pak Rizky Halo Pak Rizky Pak Rizky keluar room ini Pak Fadli bisa dibantu untuk dijawab Pak Rizky terkeluar bisa dibantu iya bisa dibantu dijawab ini Pak apakah bisa digunakan secara secara bebas secara bebas maksudnya bagaimana platformnya apakah bisa digunakan secara bebas kapan bisa digunakan untuk sekolah dan bagaimana prosedurnya oke mungkin untuk digunakan secara bebas kalau untuk digunakan secara bebas ini maksudnya di satu sekolah ya iya kalau satu sekolah bagaimana Pak cara ini cara mendapatkannya Pak biar ini oke mungkin nanti untuk akunnya masing-masing itu kan ada akunnya per guru persiswa persiswa juga ada per orang tua juga ada persekolah ada juga jadi nanti data untuk data kita butuh data guru datanya simpel cukup dengan nama guru kelas yang diajar mungkin sama sih sama data yang ada di dapur kurang lebih simpel banget nama siswa juga nama orang tua nanti itu para guru persiswa dan para orang tua kita bikinkan akunnya sebentar oh seperti itu mas Rizky iya Pak mas Rizky ada di daftar atendi itu oh sudah ada ya iya iya coba saya naikkan dulu Pak Wadli dan apa sebentar iya mas Rizky udah di daftar iya mas Rizky ada maaf saya tidak lihat mas Rizky Anies ya oke mak panelist sudah selamat datang kembali Pak Rizky halo maaf iya tadi kebetulan internet kan ntar ada ada masalah makanya tadi mas Rizky juga sedikit terganggu saya tadi kekik akhirnya saya coba dari luar nih pakai OFFM sendiri maaf sebelumnya iya iya mohon maaf selamat datang kembali Pak ini ada beberapa pertanyaan ini yang bisa dijawab ya Pak ya iya yang tadi yang sudah coba dijelaskan Pak Fadli platformnya ini apakah bisa digunakan secara bebas kapan bisa digunakan untuk sekolah dan ini dan bagaimana prosedurnya mas jadi Pak teman-teman ini ingin misalnya ingin mendaftar itu seperti apa apakah kita ada grup khusus untuk ini atau ada link yang bisa mengisi data dan lain-lain mohon dijawab Pak Rizky boleh disini kita untuk mendaftaran bisa langsung melalui JSDI nanti bisa langsung ke Pak Khairun juga nanti disini kita bisa memang sudah mensosualisikan dimana nanti ada tim yang datang ke sekolah untuk membantu sekolah melakukan input terhadap data-datanya di awal jadi nanti kita memberikan untuk agar security-nya juga terjamin jadi kita setiap masuk ke sekolah kita membuat sebuah environment tersendiri untuk sekolah masing-masing nanti disitu juga bisa langsung digunakan setelah tim kami ada disana jadi tim kami tidak harus ada di offline namun bisa juga melalui online semuanya nanti tinggal bisa mengobrol jadi semudah untuk bisa mendaftarkan saja sekolah yang ingin kami datangi nanti kita akan ke sekolah tersebut kita akan hubungi kontaknya melalui online ataupun offline nanti kita langsung set up ini biasanya 1-2 hari juga sudah bisa langsung berjalan kalau ada data yang diberikan lancar maksimum kita melihat itu 3-7 hari sudah bisa langsung training dan langsung bisa dipakai oleh bapak ibu guru oh seperti itulah jadi berarti kalau di luar daerah ini bisa secara online saja kali ya benar untuk pendaftarannya ini gimana Pak ada formnya atau bagaimana boleh kalau menghubungi siapa ini tadi saya sudah di info bahwa bisa langsung dengan Pak Hai Rudin cuman sementara kalau misalnya itu bisa menghubungi saya langsung saya nomor teleponnya bisa disini saya taruh di chat ya jadi saya ada di 0852 satunya 5x901 saya tambah Assalamualaikum teman-teman sekalian boleh silakan Pak Hai Alhamdulillah ada koordinator kita hadir silakan Pak Pak Fahli dan teman-teman dari kami dan sebenarnya kita sedang join dengan Nusku untuk pengembangan platform ini Bapak dan Ibu sekalian jadi mungkin agak berbeda dengan platform yang lain platform ini memudahkan Bapak dan Ibu dalam hal penginputan ke siswa dan guru dan orang tua jadi kita yang bikinkan akunnya sebagai gambaran Bapak dan Ibu insya Allah nanti di bulan 7 kita juga akan buat pelatihan untuk kepala sekolah dan untuk sekolah-sekolah yang ingin tahu bagaimana platform ini berjalan dan kemudian Bapak dan Ibu yang bergabung di pelatihan ini insya Allah kita akan berikan akun free gratis dalam pemakaian satu bulan itu gambarnya sih nanti terima kasih tangan dulu mantap terima kasih Pak informasinya silahkan lanjut mas Kiki sorry terima kasih pendataannya teman-teman ini dari daftar hadir nih ya dari absensi ya teman-teman teman-teman nanti insya Allah juga akan kita share form online nanti nanti akan kita kirimkan form online untuk yang hadir hari ini aja kan Pak berarti bisa di kirim ke chat sekarang ini biar mengisi teman-teman yang untuk pelatihan kita belum siapkan form online nanti insya Allah kita akan siapkan kita kirim ke grup-grup sadar ini yang untuk ini Pak yang untuk gratis satu bulan ini yang untuk yang hadir partisipan yang hadir diberikan gratis kan itu sama mas Kiki langsung itu data yang diperlukan ini apa aja dari presensi bisa kah Pak langsung ke mas Kiki kalau yang hadir malam ini boleh nanti kita bisa juga minta Bu mungkin presensinya nanti mungkin saya juga minta izin share kalau tadi materi yang bisa di-share saya boleh minta izin share kemana tadi sudah saya jawab itu Pak ada di bisa di WA saya atau oke sudah ada di drive kan Pak saya belum terkonek kebetulan oh iya udah ini aja kirim di WA saya sudah saya chat tadi Pak oke ya itu oke ini saya chat Pak bisa nanti sebentar saya sharingkan ke teman-teman dan juga itu tadi akun gratisnya bagaimana ini yang satu bulan mungkin bagi teman-teman nanti ya bersyukur ya bisa bergabung ada 96 partisipan insya Allah yang sudah mengisi presensi apa itu dikirim ke email ya Pak ya berarti harus ya boleh Pak ke email mau ke email saya juga boleh iya maksudnya itu teman-teman mengirim aplikasinya nanti akunnya dikirim melalui email masing-masing barangkali ya atau saya akan tulis email saya dan nomor telefon juga ya di chatnya oh iya kita teman-teman yang akan memperoleh akun malam hari ini jadi teman-teman juga harus punya email jadi nanti mungkin dari Mas Kiki akan buah nita dulu dan kemudian kita share email masing-masing teman-teman untuk aktifasi akunnya iya maksudnya begitu jadi di presensi nanti teman-teman sudah ada email kan yang diminta disitu nanti bisa dikirimkan oke Pak Rizky mungkin buah nita boleh share lagi nomor telefonnya jadi teman-teman nanti bisa langsung kontak buah nita nanti saya langsung open lagi ke buah nita materi-materinya oh baik 0812 53803668 ya iya betul betul iya siap baik terima kasih ya Bapak Ibu Bapak Rizky terima kasih atas ininya wah ini kok ada pertanyaan lagi bisa saya jawab ini Pak ada lagi Pak bagaimana kita mengaplikan terkait registrasi dan lain-lain tadi sudah dijelaskan ya Pak ya jadi didatangi sekolahnya secara offline atau online gitu ya terus penampilan dari apa tayangan atau penampilan dari New School tadi sudah disampaikan juga jadi Mini mohon dikirim ininya Pak apa video dan materinya belum dikirim oke cara mendapatkan aplikasinya bagaimana boleh nanti saya kirim ini juga ada datanya lagi nanti ada formnya ya Pak ada formnya nggak kira-kira ini untuk untuk apa nanti bisa menghubungi langsung ke Pak Rizky ya dengan nomor telepon 0852 1 nya 5 kali 051 betul Pak 901 oh 901 ya 0852 1 nya 5 kali 9051 baik 901 bu maaf 0852 1 nya 5 kali 901 oh 901 oke ya oke tadi saya juga boleh perjelas sedikit kenapa nanti ada bantu tim kami jadi tadi saat showcase kan juga dilihat bahwa pas masuk guru-guru udah ada ya rolnya mata pelajaran guru-guru murid-muridnya dan juga database siap di karakter muridnya tersebut nah ini semua nanti yang akan dibantu oleh tim kami jadi saat guru kita bantu untuk onboard ke sekolah guru tidak kita reportkan untuk memberikan untuk meng-input data yang satu-satu yang banyak ini apalagi kalau misalnya guru-guru ngajar lebih dari satu kelas ataupun ngajar lebih dari satu subjek nanti tim onboarding kami akan membantu meng-input data tersebut jadi pas ibu bapak guru nanti masuk ke platformnya sudah ada semua kelas bapak ibu guru daftar murid-muridnya jadwal-jadwal yang dari pemerintah jadwal dari sekolah itu semua sudah ada di dalamnya jadi bisa langsung pakai tanpa harus nge-add atau nge-nyebarin lagi kode unik karena semua sudah ada di dalam seperti itu jadi kita coba untuk membantu dan mempermudah bapak ibu guru sebisa mungkin agar tadi administratifnya sudah hilang gitu terima kasih sekali ya pak ya terus ini pak lagi-lagi bertanya lagi bagaimana eh sorry ini selamat malam untuk investasi aplikasinya berapa dan cara mendapatkan aplikasi new school ini bagaimana tadi sudah ditanyakan dan apakah free atau ada investasinya ini pak boleh nanti nanti semua nanti akan kita sebarkan di materinya namun mungkin sebagai gambaran saja kita itu yang tadi kita bilang performance sendiri itu available online bisa diunduh ataupun bisa diakses namun yang kita kerjasamakan nanti di arah servisnya jadi nanti kami memberikan servis yang terus menerus untuk membantu yang ini tidak perlu lagi ada server tambahan itu sudah kita kita maintain trainingnya customer supportnya dan lain-lain itu semua sudah ada dan biayanya ini akan ada per bulan tapi tidak tidak lebih dari semanggok bakso kalau kita bilang bahkan lebih murah ya dari semanggok bakso jadi tidak perlu kawasan karena sudah dites dan harganya sangat murah dan sangat terjangkau ini juga bisa diakses melalui dana BOS dan kita juga sudah ada disiplah jadi nanti mengenai oh ada disiplah benar jadi mengenai perbayaran pun nanti bisa kita kondisikan dan kita bisa bantu para sekolah semudah sekolah semudah mungkin oke nah mungkin itu sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya oke usul dibuatkan sesi lanjut kan untuk training penggunaan iya nanti ada ya Bapak Ibu di bulan 7 tadi sudah dijelaskan Pak Hai nanti ada yang namanya pelatihan New School ini langsung kalau untuk investasinya ada di materi nanti Bapak ditunggu ini dikirim boleh nanti saya kirim ke Buan Nita untuk bisa di-share ke teman-teman ya nanti saya bikin satu drive aja atau nanti bisa isinya ada banyak materi tadi videonya kita juga ada juga untuk ini dan lain-lainnya itu betul Pak terus bagaimana orang tua bisa mendapatkan aplikasinya nih Pak orang tua sangat mudah jadi orang tua nanti bisa langsung diunggu di Android ataupun di iOS nah nanti nanti mereka saat guru atau sekolah tersebut sudah kerjasama kita akan memberikan akses kepada orang tua tersebut seperti itu nanti aksesnya akan dibantu oleh para sekolah untuk menyebarkan di orang tua jadi kita sudah bantu sekolah juga untuk menyediakan akses dan nanti kita akan kirim kode-kode uniknya untuk orang tua bisa langsung masuk saja cuman mengenai aplikasi sendiri dapat diunduh secara gratis di Android ataupun di iOS melalui Play Store masing-masing oh Bapak Ibu langsung bisa diunduh melalui Play Store masing-masing benar dan ini yang apa ini namanya servisnya ya ini ya yang available kerjasamanya di servisnya ini benar tadi untuk servernya dan segala macamnya iya betul-betul jika orang tua yang ingin beritahu izin anaknya sebelum guru mengetahukan kehadiran anaknya oh bagaimana orang tua bisa menggunakan aplikasi jika orang tua yang ingin beritahu izin anaknya sebelum guru mendapatkan kehadiran anaknya bagaimana tuh oke itu bisa jadi tadi seperti dilihat juga ada feature yang namanya notifikasi ataupun message box nah disini orang tua bisa langsung berkoneksi dengan gurunya untuk mengirimkan pesan atau mau itu anaknya sedang sakit ataupun izin bisa langsung dilakukan disitu jadi contohnya saat ini untuk melakukan hal tersebut orang tua terkadang tidak punya kontek gurunya atau mereka harus taruh bikin grup dulu atau nanya ke sekolahnya kalau saat ini contohnya misalnya oh saya harus minta izin ke guru mapel ataupun wali kelasnya tergantung kelasnya kelas rotasi atau kelas biasa nah ini juga bisa langsung dapat diakses dari HPnya jadi orang tua bisa langsung akses anaknya pelajarannya atau wali kelasnya mengirim pesan pesannya bisa langsung diterima oleh guru tersebut untuk dapat di review oh memang alasannya bisa diterima nanti anaknya bisa langsung termark sebagai sakit atau izin oh ini pesannya bohong nih yaudah deh saya tetap jadiin dia absen seperti itu jadi ini bisa kita lakukan dengan mudah orang tua juga bisa lakukan dengan mudah dan diterima oleh guru juga dengan mudah oh begitu baik-baik bagaimana Bapak Ibu apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya langsung nih kita ke raise hand mungkin oke presensi sudah ada email oke siap ini silakan coba kita lihat yang sudah raise hand kita beri kesempatan kepada Pak Muhammad Imad ini saya nyalakan ya Bapak silakan bertanya langsung halo Bapak Muhammad Imad halo Bapak oke sepertinya tidak ada berlanjut ke Bapak Agus Suhen oke halo Bapak Agus Suhen ke Bapak Supardiwaka silakan Pak Supardiwaka silakan yang sudah resen bisa langsung bertanya halo Bapak Supardiwaka halo oke kita coba Bapak Saleh Lebe Lebe Haria halo selamat malam Bapak Saleh selamat malam Ibu ya silakan ada yang bisa ini disampaikan ada yang ingin disampaikan silakan terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang ingin saya tanyakan Bu untuk registrasi awal ini Bu kalau untuk siswa ini Bu apakah ada minta email atau data-data lainnya begitu oke Pak Rizky bisa langsung dijawab silakan boleh nanti pendaftarannya untuk para siswa juga sama seperti orang tua kita melalui sekolah setelah bekerjasama kita akan mendapatkan informasi dari sekolah dan akan nanti menyebarkan kode uniknya melalui sekolah jadi nanti murid dan orang tua akan diberikan kode unik oleh sekolah untuk dapat mengakses platform tersebut saat ini untuk murid dapat diakses dengan mudah dan gratis melalui aplikasi iOS ataupun Android ataupun melalui website oke bagaimana Pak Saleh apakah sudah jelas kalau untuk RPPnya RPPnya kalau bisa ditampilkan kita bisa lihat sedikit nah bagaimana itu Pak bisa nanti saat kita di sesi training bisa langsung dimasukin dengan detail nanti nanti katanya tanggal 7 kalau nggak salah ada detailnya bulan 7 nanti siap bulan 7 insyaallah nanti ikuti ya Pak ya trainingnya oke itu dulu silahkan selanjutnya oke bukan bulan 7 bulan 8 tanggal 7 oh maaf maaf bulan 8 tanggal 7 mungkin sekitar 3 hari pokoknya kita sedang makan soalnya nanti di dalam bulan 7 kita sebarkan form pendaftarannya oh iya 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 Pak jadi bulan 7 kita sebarkan formnya lalu kegiatannya mungkin bulan 8 tanggal 7 ya Bapak Ibu jangan lupa oh iya iya betul selama kurang lebih 3 hari jangan lupa nanti di share kan semua pendaftarannya di grup-grup sadar dan afiliasinya oke selanjutnya oke cukup Pak Saleh ya iya iya Bu oke selanjutnya Ibu Puji Winaryu silahkan halo selamat malam selamat malam Ibu Puji halo Ibu Puji oke tidak tidak ada suaranya SMKN 6 siapa ya siapa ya silahkan Pak atau Ibu ini SMKN 6 halo oke tidak ada suaranya Bapak Sutarjo silahkan halo Bapak Sutarjo Bapak Sutarjo selamat malam oke tidak ada jawaban Bapak Arpin Hasan sekarang Pak Agus oke Pak Agus silahkan silahkan Pak Agus ya terima kasih oke terima kasih ya Pak Agus ini saya mau tanya itu untuk menyapatkan aplikasinya itu gimana boleh Pak nanti ada ada form pendaftaran dari Ibu Manita juga nanti disitu kita bisa langsung yang berminat bisa ditulis mungkin di form tersebut kita bisa langsung berkoneksi nanti dengan dengan konteks Bapak ya tadi ada ya Pak di daftar hadir ya Pak nanti mungkin bisa di note juga nanti langsung kami hubungkan hubungi agar tim kami bisa langsung konteks Bapak untuk mendapatkan aplikasi di daftar hadir ada siap ya 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 terima kasih sama-sama Pak silakan Pak Rizky bisa dibantu Pak Agus tadi suaranya putus-putus Pak Agus iya oke tadi sudah dijawab ada pertanyaan lagi oh tadi sudah Pak Agus iya sudah silakan Pak Arpin Hasan selanjutnya Pak Arpin Hasan silakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin akan terlambat tapi tadi yang ingin saya tajakan apakah nanti di NU School ya NU School ini itu juga fitur untuk VCon-nya kayak di apa namanya Google Classroom yang punya Google Meet ataupun Microsoft Teams yang sudah punya fitur untuk VCon terima kasih Pak terima kasih Pak baik ini pertanyaannya yang sangat baik sebetulnya jadi kami tadinya mau mengimplementasikan VCon cuman saat hanya saat kita melakukan RGD dengan para guru berhubung guru-guru yang sudah melakukan VCon merasa VCon itu tidak efektif karena satu dan lain hal contohnya saat melakukan VCon murid-murid berisik bisa matikan videonya pembelajaran tidak fokus apalagi saat adanya permasalahan dalam koneksi internet yang terkadang beberapa murid mendapatkan tersendak-sendak jadi tidak lagi pembelajaran bisa efektif jadi yang kami lakukan adalah kami membuat platform karena VCon ini sudah ada dan banyak dan available secara gratis kami pikir VCon ini memang ada bisa dipakai namun kita sebagai penambah atas VCon tersebut jadi kita ada yang namanya kelas interaktif yang dimana kita mengimplementasikan pembelajaran komunikasi secara forum jadi saat materi telah dibagikan pembelajaran sudah dilakukan materinya sudah bisa dimilai penyerapannya sudah bisa tahu sampai mana analisanya juga ada disini forum yang kita bilang flip classroom atau flip juga bisa langsung diimplementasikan dimana guru dan murid bisa berkomunikasi dengan forum yang bentuknya nanti bentuknya lebih gampang dilihat dan mudah materi bisa ditampilkan disitu juga dan komunikasi secara melalui live chat jadi lebih-lebih efektif saat kita implementasikan itu nah jadi untuk untuk video call sampai saat ini sebelum ada request yang terlalu banyak kita masih menggunakan apa yang ada di market dulu jika masih ingin digunakan oleh para bapak ibu guru namun nanti jika emang ada permintaan untuk untuk menambahkan ini di dalamnya nanti kita bisa coba solusikan juga saat ini sih saat ini kita melihat pakai yang udah pakai yang available sudah ada karena banyak guru juga yang sudah berlangganan mau itu zoom maupun itu google meet jadi kita coba memperhatikan mengimplementasikan platform tambahan agar administratif lainnya itu bisa kita cater secara full tanpa harus lagi melakukan pekerjaan manual ada satu lagi mungkin pak bisa ditanyakan boleh boleh ya mohon izin untuk ibu host buah nita ya siap oke jadi silahkan untuk penyimpanannya pak gimana ini yang penyimpanannya kan nanti satu sekolahnya menggunakan otomatis begitu banyak akses begitu banyak yang di upload untuk kekuatan ya server kalau gak salah atau kapasitas penyimpanannya apakah justru ini terbatas atau bagaimana pak mohon penjelasannya oke baik terima kasih jadi kapasitasnya ini tidak terbatas tadi termasuk sebagai layanan kami yang kita selalu make sure ini selalu terus berjalan dan aktif jadi sekarang aja sekolah kami hingga 4 juta murid ataupun user satu detik semua bersamaan itu juga bisa juga dan ini kita akan terus naikkan dan mengenai penyimpanan sendiri mengenai materi database segala macam itu masih unlimited tidak ada biaya tambahan itu bisa langsung digiter karena kita juga ingin membantu sekolah banyak klien kami sebelum menggunakan digitalisasi akhirnya rekod-rekodnya banyak yang hilang saat ada bencana ya mau itu kebanjiran ataupun kebakaran dan lain-lainnya akhirnya materi-materi atau database mereka hilang nah ini yang ingin kita coba selaraskan dimana kita bantu penyimpanan digitalisasi yang bisa bersimpan secara lama atau sifatnya infinit terima kasih ya terima kasih Pak penyiasan ya terima kasih sama-sama oke selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi ini oke sudah semua Pak ini sudah kita ini kita lihat chat kembali apakah ada yang bertanya oke boleh saya oke silahkan silahkan Pak baik terima kasih selamat malam Mas Rizky selamat malam Pak Mas Rizky bisa dengar suara kami bisa Pak dengar jelas oke baik sangat menarik promosinya ini bagaikan kue yang jelaskan dulu adalah enaknya kue di dalam tapi bagaimana mendapatkan kue dan caranya belum dijelaskan oke menurut kami Pak sebaiknya dimasukkan juga video platform untuk interaktif pembelajaran dalam aplikasi ini Pak begini saya sudah melihat itu sangat efektif Pak untuk pribadi saya semester lalu saya mengajarkan siswa-siswa saya di S95 dengan secara sinkron dengan WebEx dan secara asinkron dengan rumah belajar kelas Maya rumah belajar Fusda Tim Google Classroom dan lagi satu saya lupa jadi gabungan antara sinkron WebEx yang dipakai untuk media sinkron dan Classroom G Classroom serta kelas-kelas kita rumah belajar Fusda Tim untuk non-sinkron atau asinkron dan penggabungan keduanya itu sangat efektif menurut saya dan kami sudah alami itu untuk lima kelas yang kami ajar pelajaran yang cukup sulit muatannya atau kendungannya sesuai kurikulum sesuai tentukan kurikulum K13 itu kami harus jelaskan lewat platform WebEx harus secara sinkron dijelaskan secara lewat platform WebEx karena kalau tidak saya tayangkan lewat presentasi di WebEx dan menjelaskan maka anak-anak susah memahami kalau hanya diberikan secara asinkron pada misalnya kelas Maya silahkan baca anak-anak baca ini tugas nanti secara 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 asinkron itu anak-anak bisa semua baca bisa juga tidak tapi untuk memantau itu kita harus menjelaskan juga dengan sinkron saya pakai platform WebEx kalau lalu dan cukup efektif menurut kami sebab pada saat itu saya langsung bertanya mana siswa yang sudah bekerja ketanya sebutkan apa yang sudah dikerjakan saya sambil memantau asinkron apakah benar yang diketahkan sinkron dengan yang dia buat asinkron dan bisa kita lihat di situ langsung membandingkan jadi itu efektifnya menurut kami kalau ada yang mengalami kesulitan pemakaian sinkron Zoom dan lain mungkin karena belum dapat tekniknya yang tepat terima kasih dimana penilaian penilaian bapak tercerakan terima kasih terima kasih Pak silahkan terima kasih banyak Pak sebelumnya sangat baik saya rasa kita bisa belajar di dalam juga Pak alhamdulillah memang ada guru-guru seperti Bapak yang sangat memahami dan bisa mengajar dengan efektif di masa PJJ ini juga yang harus kita juga bantu untuk kita kerjasama untuk dapat mengembangkan platform lebih ya Pak dan di sini memang kita melihat platform kami coba mendukung itu melalui tadi interaktif yang live namun memang masih lebih ke arah forum jadi chat di situ nanti bisa bentuknya ada materinya murid-murid bisa share penyerapan level mereka penyerapan level materi mereka juga dapat menilai dari pengerjaan soal-soal jadi kita memang lebih mendukung ini yang contohnya tadi kita bilang flip ya Pak dimana pembelajaran itu dibelajarkan dengan materi video pdf ataupun rekaman yang diberikan oleh para gurunya dan juga ada di bukunya dan dimana nanti pengerjaan tugas juga bisa dilakukan dengan level atau analisa penyerapan atas pengerjaan tugas tersebut dapat nanti dibahas saat kelas forum dibuka jadi bisa fokus di sana saat ini memang lebih di sana untuk jadi di awal-awal penambahannya nanti ada video call sebelum melakukan hal itu nah ini memang waktu itu digunakan untuk menghemat kuota ataupun kesusahan dari koneksi yang dialami oleh para bapak ibu guru dan juga murid karena kemarin ada beberapa murid atau banyak murid yang tidak mempunyai laptop jadi saat mereka harus mengakses video mereka harus mengaksesnya melalui hp mereka dan saat mereka melakukan mengakses ini melalui hp mereka tidak banyak lagi yang bisa dilakukan oleh para murid tersebut selain melihat screen dan mendengarkan rekaman ataupun video live yang sedang berdiskusi namun saat kita coba kerjakan ini melalui 2 saat video terpisah dan diskusi live secara terpisah murid-murid yang mengerjakannya atau hanya mempunyai tablet ataupun itu smartphone itu bisa lebih interaktif mereka bisa sambil melihat video mereference video mengerjakan soal-soal dan juga bertanya secara live pada bapak ibu gurunya dan bapak ibu gurunya juga bisa langsung benar-benar dengan tepat dan spesifik melihat pekerjaannya atau penyerapannya dalam topik-topik yang juga sudah kita masukkan ke IKD-nya di dalamnya sesuai dengan inputan RPP-nya masing-masing jadi disini pun kita melihat ada konsen seperti itu Pak kemarin saat kenapa kita saat ini memilih untuk live classroom karena pas kita melihat juga apa namanya angka atau penyerapan laptop saat ini di rumah para pelajar itu masih sangat kecil terkadang mereka harus double laptopnya yang digunakan oleh orang tuanya dan dipakai oleh muridnya namun terkadang saat orang tuanya sedang harus digunakan untuk bekerja apalagi saat ini kantor-kantor sudah mau dibuka laptop tidak lagi available untuk para murid tersebut namun penetrasi smartphone sudah lumayan banyak bahkan hampir-hampir merata jadi ini yang kita coba bantu jadi saat ini kalau misalnya memang tidak ada koneksi wifi bisa langsung koneksi data yang bisa kita kolaborasikan dengan para penyedia telco juga mungkin mengenai dengan whitelist dan segala macemnya jadi kuotanya tidak mahal dan ini pun juga bisa koordinasikan dengan efektivitas tadi dari belajar mengajarnya untuk lebih merata yang murid-murid tidak punya laptop sekarang juga efektif dalam pelajarannya yang dimana di luar video dapat mengerjakan dan berdiskusi dengan mudah seperti itu pak cuman input bapak sangat baik dan kami akan tampung dan kekuatan akan coba kami improve lagi bagaimana penyerapannya agar bisa dibantu atau bisa terkonektivitas di dalam platform kami oke terima kasih mas Rizky terima kasih sama-sama pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa pak adrianus selanjutnya bapak ibu ada yang ingin bertanya silahkan oh iya ini pak ada yang cek bertanya kalau kita mau pakai pribadi tata sekolah penggunaannya bagaimana pak halo maaf tadi terpulis-pulis bagaimana dalam penggunaannya pak kalau kita mau pakai pribadi tata sekolah penggunaannya bagaimana pak oke untuk penggunaan pribadi sekolah nanti tetap bisa dihubungi dengan tim kami nanti tetap bisa di input nanti kita bantu input data bapak ibu gurunya dan nanti bapak ibu gurunya bisa langsung masuk juga kemarin kita juga kebetulan ada sebuah sesi yang kita lakukan seperti itu ada beberapa guru yang ingin melakukannya tanpa sekolah itu juga bisa jadi nanti tetap proses yang sama kita bantu untuk onboard tapi ini sangat lebih mudah karena kita hanya membutuhkan data atas murid-murid ataupun user yang ada di bawah atau kelas yang ada di bawah guru tersebut seperti itu seperti itu video panelis video panelis halo silahkan pak jangkul muin iya bu anita ya silahkan langsung berbicara sama bapak oke terima kasih atas waktunya kami mau bertanya Pak Rizky tadi disampaikan bapak bahwa NU School ini juga terintegritas dengan e-raport bahkan akreditasi digital begitu ya bapak yang menanyakan disini bisakah kami membaca legalitas dari NU School ini terkait dengan kolaborasinya antara NU School dengan manajemen dapodik dan BANESM selaku pelaksana akreditasi sehingga kami tidak ragu dan tidak bimbang ketika melaksanakan atau berlangganan NU School ini dalam hal dalam hal beberapa waktu ke depan dalam arti misalkan sekolah kami melaksanakan berlangganan ini untuk tujuannya salah satunya akreditasi ke depan sehingga lebih mudah seperti itu ya kami khawatir nanti ketika kita betul-betul menggunakan NU School ini telah mendekati akreditasi malah ada sesuatu yang tak diinginkan misalkan rekodnya hilang dan lain sebagainya itu termasuk termasuk nanti ketika dari BANISM tidak tidak mengakomodir terhadap upaya-upaya kami dari awal itu kira-kira 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 begitu Pak Rizky pertanyaan kami terima kasih atas waktunya terima kasih Pak Rizky terima kasih banyak Pak jadi mungkin saya karifikasi sedikit Pak yang kami lakukan adalah membantu proses akreditasi dan juga rapor tersebut contohnya tadi saat membuatkan rapor yang sudah disesuaikan dengan sekolah guru dengan mudah sekarang bisa menge-print rapor tersebut yang sudah sesuai dengan rujukan e-raport yang tidak perlu lagi diproses semua penggainnya sudah sesuai tampaknya sudah sesuai susunan sudah sesuai tinggal nanti di-upload kepada e-raport namun jika kami nanti kerjasama dalam sifatnya levelnya sudah besar kami ada beberapa pengecolen dimana dinas yang sudah kerjasama sama kami dinasnya nanti mengirim surat kepada Dapodik untuk mengkoneksikan rapor atau sekolah-sekolah rapor sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut di daerah under dinas tersebut langsung ke Dapodik nah itu bisa namun memang harusnya harus lewat level dinas nah sementara sebelum itu terjadi kita bantu para sekolah dan para guru untuk pembuatan rapornya i-raport tersebut saat ini kan dibuat secara terpisah atau kadang-kadang dibuat oleh para operator nah ini kita bantu dimana tidak perlu lagi dibuat ulang karena sudah bisa diekspor secara langsung dari kami dengan bentuk i-raport tersebut nah ini juga apa yang kami maksud mengenai akreditasi tersebut contohnya banyak hal-hal yang diminta oleh para guru atau atau para sekolah dari para guru seperti rekapitulasi absensi penilaian dan segala macamnya yang digunakan untuk akreditasi sekolah nah ini bisa langsung di print dengan guru dengan mudah tanpa harus melakukan rekapitulasi ulang secara sendiri-sendiri dan lagi nanti memasukkan kepada platform sendiri-sendiri nah ini saat ini bisa langsung dilakukan mau itu langsung melalui schooling management systemnya ataupun para guru secara otomatis tinggal mengekspor dan memberikan file tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya seperti itu Pak oke bagaimana Pak banyak Pak Rizky baik sama-sama Pak oke sudah ya Pak Samso oke terima kasih Bapak atas penjelasannya oke baik terima kasih selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa melihat chat chat room chat bahwa disitu ada email dan juga nomor handphone Bapak Rizky silahkan jika ada keperluan bisa langsung ya ke beliau ataupun ke saya nanti saya teruskan baik selanjutnya kita lihat kembali Pak oke sudah Pak sudah cukup semua mungkin dalam beberapa menit ke depan akan habis waktunya ini ya apa teh Umi jadi ini langsung saja Bapak mungkin ada closing statement untuk pada malam hari ini ini banyak yang minta materinya oh iya iya silahkan oh iya iya tadi saya sudah sudah share juga ya iya sudah ini materinya saya share dulu boleh saya tadi ada tiga materi yang bisa di share nanti video bisa nyesua baik-baik materi akan kita share Bapak Ibu di sorry ini di linknya langsung sebentar saya saya salin dulu akan kita bagikan di room chat ya oke sebentar materinya materi sadar bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa kita akan ada pelatihannya lagi nanti akan diedarkan ya jadi jangan khawatir bisa langsung mendaftar jangan ketinggalan jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar oke saya bagikan ke room chat ya Bapak Ibu silahkan disimak di room chat silahkan silahkan ini adalah silahkan Bapak Ibu sudah saya share materinya bisa di download oh iya kalau untuk video meeting malam ini akan ada ini akan ada rekamannya nanti ya setelah acara oke belum ada ini ya nomor kontaknya oke saya share silahkan itu materi terus ini adalah email silahkan Bapak Ibu sudah saya share email dan nomor handphone serta materi hari ini sudah pun silahkan mungkin Pak Rizky bisa closing statement untuk malam ini boleh saya terima kasih banyak atas waktu dan attentionnya dari Bapak Ibu Guru semoga ke depan kami bisa membantu Bapak Ibu Guru dalam menjalankan belajar mengajar saya ingin juga mempermudah proses tersebut karena waktu kecil saya sudah dibantu oleh Bapak Ibu Guru dalam proses mengajar-mengajar saya jadi ini adalah suatu forum untuk memberikan give back mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan insyaallah kedepannya kita bisa juga kerjasama lagi terima kasih banyak selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye